Generasi yang tumbuh di era Orde Baru adalah mereka yang bisa dengan santainya ke bioskop untuk nonton film panas. Itu loh, film dengan unsur seks sebagai jualan utamanya. Era ini melahirkan para bom seks, seperti Yati Octavia, Eva Arnas, Mary Ambelina, dan lain sebagainya. Pesona mereka cukup untuk menarik perhatian penonton, meski premis ceritanya ya itu-itu aja. Tapi orang-orang datang ke bioskop juga bukan karena kualitas naratif atau teknis film, melainkan untuk menikmati seks poluitasi. Seksploitasi merujuk pada film berbiaya rendah yang mengumbar ketelanjangan, kejahatan, dan kekerasan. Ambil contoh film Bernapas Dalam Lumpur yang dirilis pada tahun 1970. Di film ini, Susana berperan sebagai Supinah. Ia mencari suaminya ke Jakarta yang seperti Bang Toib, nggak pulang-pulang. Eh, di Jakarta, Supinah malah berkali-kali diperkosa oleh orang asing. Dan ketika pencariannya membuahkan hasil, ternyata suaminya udah nikah lagi. Supinah yang luntang-lantung di jalan kemudian diselamatkan orang. Tapi orang ini justru menjerumuskannya ke dunia pelacuran. Tragis banget ya. Bernapas Dalam Lumpur tercatat sebagai salah satu film Indonesia pertama yang mengandung seksploitasi. Beberapa film panas bahkan bisa langsung ditebak dari judulnya. Akibat pergaulan bebas, inem pelayan seksi, cinta dibalik noda. Bayangkan apa kata netizen kalau film-film itu dirilis pada masa sekarang. Kenyataannya, sepanjang 70 hingga 90-an, film panas adalah penguasa bioskop. Kenapa bisa gitu ya? Pertama, pemerintah Orba mulai melek ekspresi seksual sejak dibukanya keran impor film asing. Impor ini masih tersendat pada era pemerintahan Soekarno yang dikenal anti asing. Saat itu, beberapa sineas memang mulai bermain-main dengan ekspresi tubuh perempuan. Tapi masih malu-malu. Nah, terbukanya akses ke film asing, membuat pekerja film lebih kaya referensi. Kebijakan melonggarkan sensor juga makin mendorong produksi film panas pada era 70-an. Taufik Ismail menulis catatan menarik tentang Festival Film Indonesia tahun 1977. Dari 27 film yang berkompetisi, ia menemukan 50%-nya menampilkan tokoh perempuan sebagai pekerja seks di kelap malam. Sementara itu, 40%-nya menunjukkan hubungan intim disertai ungkapan seksual yang kuat. Faktor kedua, ekspansi bioskop kecil hingga ke daerah-daerah. Bioskop model ini menjaring penonton dari kalangan bawah yang tidak atau susah menikmati film yang terlalu nyeni. Hal ini selaras dengan harapan pemerintah Orba bahwa film harus jadi hiburan murah yang bisa diakses secara luas. Apalagi penonton bioskop terbanyak memang berasal dari kelas menengah ke bawah. Faktor ketiga, kebijakan sensor atas nama kestabilan negara. Pemerintahan Suwarto dikenal anti-pemikiran maupun tindakan subversif. Oleh sebab itu, mereka melakukan sensor keptat terhadap kritik sosial atau politik dalam film. Alhasil, sines film mengarahkan eksplorasi seninya ke tema yang relate dengan naluri dasar manusia, yaitu rasa jijik, takut, dan birahi. Intinya, film panas populer karena rezim Orba memilih industri-nya dipakai sebagai sarana hiburan, bukan untuk berpolitik. Rezim Orba lebih senang jika anak muda mengamalkan perilaku hedon dan konsumtif, asal jauh dari ideologi yang dianggap mengancam. Harapan ini terwujud pada 1980-an ketika film panas mencapai puncak kejayaannya. Pengamat film mencatat, di era ini, industri film perlahan kehilangan sentuhan estetis. Sineas hanya mampu bertahan jika menggunakan simbol-simbol seksual, sehingga situasinya makin eksploitatif. Misalnya, kompetisi antar aktris memanas karena kebutuhan peran dengan tugas pamer tubuh meningkat. Badan sensor film juga melonggarkan tugasnya dengan alasan agar film lokal bisa bersaing dengan film asing. Menariknya, kebijakan ini membuat mereka sempat kecolongan. Misalnya, dalam kasus film pembalasan Ratu Laut Selatan yang tayang pada 1988. Adegan syurnya kelewat vulgar, termasuk yang dilakoni perempuan asing dengan dua laki-laki di dalam mobil. Film ini menuai gelombang protes lalu ditarik dari peredaran. Hanya saja, karena populeritasnya tinggi, film versi sensor kembali ditayangkan pada 1994. Di era 90-an juga nggak jauh beda. Film panas bahkan makin mudah ditebak dari judulnya. Wanita dalam gairah, cinta dan nafsu, kenikmatan tabu. Kayak nggak ada judul lain aja ya. Masalahnya, pada dekade 90-an, industri film juga sedang jeblok. Pekerja kreatifnya berbondong-bondong pindah ke TV swasta. Pembajakan film lewat format video juga makin marak. Maka wajar jika produksi film secara instan makin lazim dilakukan, termasuk dengan metode seksploitasi. Untungnya, setahun pas cek krisis ekonomi tahun 1997, Orde Baru tumbang. Efeknya mengembirakan. Di era reformasi, film nasional pelan-pelan bangkit baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tapi, apa film panas otomatis menghilang? Oh, tentu tidak. Seksploitasi tidak pernah mati. Ia hanya berganti rupa dengan cara menyusup ke berbagai genre. Namun, setidaknya, di saat bersamaan, kesempatan menonton film Indonesia yang bermutu juga semakin besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.